assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umam tv gimana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi btn mobile nah jadi di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi embanking btn mobile ini ya guys entah itu error entah itu tidak bisa dibuka atau tidak bisa login atau bahkan tidak bisa transfer dan sering powerplus kemungkinan ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya oke tanpa bahasa-bahasa langsung aja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi langkah yang pertama yang bisa kalian coba atau praktikan tentunya adalah dengan memastikan jaringan kalian itu dalam keadaan stabil atau normal ya guys nah disini kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan HP kalian atau aplikasi setelan HP kalian nah disini kalian tinggal masuk ke yang namanya jaringan dan internet nah disini kalian bisa aktifkan mode terbang atau mode pesawat yang ada di perangkat kalian atau di HP kalian ya guys untuk merestart jaringan kalian agar lebih stabil nah jika sudah muncul disini tidak ada layanan itu tandanya kalian sudah mengaktifkan mode pesawat ya guys nah disini setelah itu kalian bisa nonaktifkan kembali lalu kalian bisa hubungkan atau konekkan ulang ke jaringan kalian nah jika sudah kalian hubungkan atau konekkan ke jaringan kalian langkah selanjutnya yaitu tentunya adalah dengan cara masuk ke yang namanya aplikasi atau aplikasi atau aplikasi untuk HP HP lain nah disini kebetulan kalian itu tinggal pilih lihat semua aplikasi atau cari di kolom pencarian yaitu ya guys btn mobile guys nah disini kalian tinggal klik saja langsung aplikasi btn mobile nah jikalau aplikasinya tidak bisa dibuka atau sering for class disini coba kalian itu paksa berhenti aplikasinya untuk sementara waktu nah setelah itu kalian bisa masuk juga ke penyimpanan dan change nah disini kalian bisa hapus change atau sampah-sampah yang terdapat di aplikasi btn mobile kalian atau kalian bisa hapus memori ya guys untuk HP-HP lain disini kalian bisa hapus memori nah kemudian untuk langkah selanjutnya jikalau kalian sudah hapus change atau sampah-sampahnya langkah selanjutnya itu tentunya kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya pembaruan sistem nah di pembaruan sistem ini kalian tinggal update saja sistem perangkat lunak atau operasi sistem kalian itu ke versi terbaru ya guys agar tidak terjadi masalah di perangkat kalian sehingga dapat luasa bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ingin kalian operasikan atau jalankan oke nah kemudian untuk langkah selanjutnya tentunya adalah dengan meng-update aplikasinya ya guys di atau memperbarui aplikasinya di aplikasi playstore guys nah disini kalian bisa update saja langsung aplikasinya ya guys ke versi terbaru nah disini kalian bisa lihat kita sudah masuk lalu kalian tinggal update saja langsung aplikasinya nah disini kebetulan teman-teman bisa lihat versi aplikasi terbarunya yaitu versi 1.5.1 ya guys dan operasi sistemnya atau OS yang wajib didukung yaitu Android 6 dan yang lebih baru atau yang lebih tinggi guys jadi pastikan Android kalian itu sudah Android 6 oke nah jikalau kalian sudah pastikan versi Android kalian itu sudah versi 6 disini tentunya kalian bisa langsung saja ada juga disini tersedia di oke nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tentunya adalah dengan merestart HP kalian ya guys nah disini kalian bisa aktifkan mode atau dengan cara menekan tombol power yang ada di HP kalian oke disini kalian tinggal tahan lama lalu kalian tinggal pilih mulai ulang untuk merestart perangkat kalian agar aplikasi-aplikasi yang sudah kalian jalankan atau operasikan disini di non aktifkan secara otomatis oleh perangkat kalian ya guys nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu itu tentunya adalah kalian buka aplikasinya dan disini kalian bisa langsung saja masuk ya guys nah disini kalian tinggal klik masuk ya guys nah disini kalian tinggal klik saya sudah memiliki rekening lalu kalian tinggal masukkan nomor telepon kalian dan nanti disini kalian tinggal klik lanjutkan ya guys pastikan nomor telepon telah terdaftar di bank BTN siapkan kartu debit anda jika belum pernah melakukan registrasi ya guys nah jadi disini dua opsi yang harus kita siapkan ya guys pertama itu nomor telepon kita yang sudah terdaftar di bank BTN dan siapkan kartu debit ya guys kartu debit bank BTN kita oke oke mungkin sekian tutorial tutorial tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi masalah pada aplikasi BTN mobile ya guys atau cara mengatasi aplikasi BTN mobile ini error Oke semoga tutorial 4 jika tutorial 4 share ke kalian agar kalian bisa mengetahui apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya good bye